Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 8 Tamat Bagian kelima belas Sekeluarnya dari dalam kelenteng Kong Hoa Si Ye, Liu Kong lalu minta Se Giok Hoan dan Teng Xiao Weng, menunggang kuda untuk mempercepat perjalanan mereka turun gunung, sedangkan ia sendiri berjalan belakangan untuk melindungi mereka dari kejarannya Hoa Oshio Jayat yang terkenal di kalangan Keng O dengan gelar Im Hang Mo itu. Sesampainya di bawah gunung Heng San, mereka lalu menyewa sebuah kereta, untuk melanjutkan perjalanan mereka pulang ke Gosan. Barusan karena masih sibuk meladani bertempur dengan si Hoa Oshio Jayat itu, maka tak dapat aku menanyakan sesuatu kepadamu, kata Se Giok Hoan pada si pemuda. Apakah selama ini ayah dan ibumu ada di rumah Liu Kong mengangguk? Ya, jawabnya. Mereka memang selalu berada di rumah, untuk menantikan kembalimu dengan mengajak kawan yang tinggi kepandainya. Se Giok Hoan tidak melanjutkan pembicaraannya, masih duduk termenung dan sewaktu-waktu menghela nafas. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba si Hoa Ong memanggil, Kongko, Kongko. Tat kala Liu Kong menjenguk ke dalam kereta, ternyata wajah si Nona agak lebih segar daripada tadi, sedang si Hoa Ong yang melihat sorot metusi pemuda yang lemah lembut dan bibir Mia yang selalu tersenyur dengan lantas ia menyekal tangan orang dan berkata, Kongko, aku hampir tak percaya akan dapat berjumpa pula denganmu. Liu Kong balas menyekal tangan si Nona erat sambil berkata, Si Hoa Ong, telah setengah bulan lamanya, aku merantau dan mencari kalian berdua, tapi syukur juga Tian Yang Maha Kuasa masih kasihan kepadaku, maka akhirnya aku menjumpai kau pula dalam kelenteng di atas gunung itu. Tapi kira bagaimana kamu berdua bisa kejadian bertempur dengan Hoa Oshio jahat itu. Aku hanya menuruti kemana ibu pergi, sahut Sioweng. Tetapi tidak mengetahui apa-apa maksud ibu yang sebenar-benarnya. Ketika kami meninggalkan rumahmu pada petang hari aku telah mengikut ibu buat pergi menyelidiki di mana bersembunyinya seorang yang bernama L.M. Hang Mo Chiang Sye. Tapi meski mencari kesana sini sehingga berbulan-bulan lamanya, belum juga kami berhasil menjumpainya. Pada hari kemarin ketika mampir ke kedai arak, kami telah bertemu dengan Tiopiu yang kelakuannya sangat kurang ajar, sehingga ibu jadi amat gelusar dan bertengkaran dengannya dan beberapa orang kaki tangannya. Tetapi mereka semua bukan tandingan kami, sehingga kami bertempur beseru beberapa jurus, kami telah hantar mereka sebinggal lari. Tunggang langgang. Dan di waktu mereka hendak meninggalkan kedai itu, Tiopiu telah sesumbar hendak mengundang Sucowenya untuk menundukkan kami berdua anak dan ibu. Siapakah Suconwemu itu tiba ibu bertanya bengis. Kami akan satroni tempat kediamannya untuk menyapu bersih segala kotoran dunia itu. Beliau adalah Hoasyo di Kelenteng Kong Hoasye di Siong Sampeng Sahut Tiopiu dengan perasaan bangga. Dahulu ia dikenal orang di kalangan Keng O dengan nama julukan Imhangmu. Jika kau mempunyai nyali, bolehlahkah susul beliau ke sana, kalau tidak sia-sia saja dirimu mengantarkan rejiwa ke sana. Oleh karena mendengar nama gelar itu, ibu jadi semakin bernapsu dan lalu mengajak aku berangkat ke Kong Hoasye, di mana ibu telah bertanding sehari semalam lamanya dengan Hoasye itu, saat sesudah ia menangkap gembolanku dan balas memukukan gembolanku ke arah bahuku, hingga aku jatuh roboh di atas jubin, hingga akhirnya aku pingsan. Liu Kong mengusap-usap bahwa si nona yang terluka bekas terpukul oleh gembolan yang makan cuon itu tetapi mendadak hatinya merasa kurang enak ketika memandang pada huruf-huruf yang dicacah pada lengan si nona itu. Rahasia apakah yang sebenarnya telah terjadi di balik huruf yang dicacah di atas kulit lengan siau weng itu si pemuda dengan berulang-ulang bertanya pada dirinya sendiri. Tapi ia tak suka akan kekalutan pikirannya itu diketahui oleh siau weng, sehingga merusak kegembiraan hati si nona di saat itu. Hanya atas kasih hantian yang maha kuasa bagaimana hendak diaturnya lelakon hidupku ini katanya sebagai suatu hiburan. Siau tiat kaunu kata si diok hoan akhirnya, marilah kita segera percepat perjalanan kita ini. Untuk maksud apakah kita mesti berbuat begitu liokong bertanya dengan hati bercekat. Bukankah dengan begitu, kau berniat juga untuk mempercepat tuntutanmu atas sayah bundaku? Tidak usah kau terlalu curiga kepadaku, juga tidak dapat ku benarkan atas sikapmu itu kata si diok hoan dengan suara tenang. Yang benar adalah bahwa aku sangat membutuhkan bantuan ayahmu, karena tanpa mendapat bantuan mereka berdua, tidak mungkin kami menaklukkan si kepala gundul yang keji itu. Liokong tampak masih ragu akau kejujuran sinyonya pendekar itu. Si diok hoan, katanya, apakah kau sungguh tidak bermaksud akan menjebak ayah bundaku? Seumur hidupku tak pernah aku menipu atau mendusai orang dengan karyang yang keji dan memalukan kata si diok hoan dengan rupa mundengkol. Lagipula kamu barusan telah menolong, kami ibu dan anak dikelenteng kong hoasie, apakah itu belum cukup untuk melunaskan hutang yewakou biansin yang tewas dalam tangan ayahmu dengan secara tidak sengaja? Persoalan sekarang yang hendakku pinta bantuan ayah bendamu, bukan lain dari perhutangan jiwa sioweng terhadap orang lain yang harus melunasinya sekarang juga. Apakah kau sekarang paham akan maksudku yang sebenar-benarnya? Liokong jadi bengong mendengar keterangan begitu. Apakah si hoasie itu sesungguhnya musuh besar siow? Yang tanyanya ragu-ragu mengenai hal ini, kata seji yok hoan, paling betul kau jangan perdulikan dahulu karena nanti juga kau akan ketahui duduknya persoalan yang sebenar-benarnya. Tapi yang terpenting adalah di samping bantuan ayah bundamu. Kami akan bantu membersihkan nama baik ayahmu, yang dituduh orang dengan secara membabi tuli dengan Jalan mencacah kulit lengan sioweng dan mengadu dombakan kepadanya dengan ayahmu. Ayo, mari kita berangkat ke gausan. Liokong yang telah mulai sadar akan duduknya persoalan yang telah membuat ia menderita pada empat bulan yang lampau itu sudah barang tentu menyambut kabar itu dengan hati geimbira, lebih-lebih ketika mendengar seji yok hoan menyatakan kesediaannya untuk bantu membersihkan nama baik ayahnya sendiri. Oleh sebab itu, dimanalah ada aturan untuk menolak kebaikan sinyonya pendekar itu dengan begitu saja? Pada suatu hari kereta yang membawa ibu dan anak itu telah sampai di muka gedung keluarga Liok, di mana sesudah menambatkan kudanya, Liokong segera masuk ke dalam dan menjumpai ayah bundanya sambil berkata, Ayah, Ibu, Sei Giok Skoan dan Sioweng telah kembali. Liokong dan Bun So Giok kaget bukan buatan mendengar nama itu disebutkan oleh putra mereka, tapi berbareng merasa heran juga melihat sikap dan wajah Liokong yang penuh kegembiraan dan berseri. Mereka itu di mana Liokong mendahului istrinya bertanya. Di luar, sahut Liokong, mereka pulang bersama-sama aku. Liokong yang mendapat firasat akan terjadinya sesuatu hal yang luar biasa, dengan lantas ia memerintahkan, silahkan masuki. Sebegitu lekas kata-kata itu diucapkan, Sei Giok Hoan segera muncul dan memberi hortat pada Liokong suami istri. Tapi sebelum mereka berbicara, terlebih dahulu Wan Ho menoleh pada Liokong dan berkata, Siow tiap kau, kau boleh ajak Sioweng masuk, aku di sini ada suatu urusan yang hendak dibicarakan dengan Tong Teng Xiang Hiap. Liokong menganggup dan lalu mengajak Sioweng masuk, sedang Sei Giok Hoan sendiri lalu duduk di hadapan kedua orang suami istri yang tampaknya masih bersikap bermusuhan itu. Karena di samping Bun So Giok yang bermuka masam, tangan Liokong selalu tidak pisah dari gagang pedang Cheng Hang Kiam yang setiap hari disorannya, sejak Sei Giok Hoan dan Sioweng melakukan kerusuhan dan berlalu sambil ancam-mengancam. Apakah kamu berdua baik saja Sei Giok Hoan mulai berbicara dengan disusul oleh senyuman getir? Baik atau tidak, ada apakah sangkutannya dengan muslak Bun So Giok dengan suara ketus? Tapi Sei Giok Hoan yang tidak bermaksud akan bertengkar, lalu menoleh pada Liokong sambil berkata, Liok Tai Hiap, aku ada suatu urusan yang hendak minta bantuan kamu berdua suami istri untuk menyelesaikannya. Tetapi belum tahu, apakah kamu sudi memberikan bantuan yang aku butuhkan itu? Liokong dan Bun So Giok yang tidak pernah pikir Sei Giok Hoan akan mengucap demikian, Sudah barang tentu segera merobah sikap mereka dan menjawab, cobalah kau tuturkan. Ada seorang yang bernama Im Hang Mo, kata Sei Giok Hoan Wan Ho, apakah kamu pernah dengar atau kenal dengan nama itu? Liokong tiba menatap wajah Sei Giok Hoan dengan rupa heran dan menjawab, orang ini dahulu bersahabat karib. Dengan kau Biansin, mengapakah kau berbalik bertanya kepadaku? Tapi Sei Giok Hoan tidak menjawab pertanyaan itu, selain mengatakan, orang ini, kini telah menjadi Hoa Sio di kelenteng Kong Hoa Sio di gunung Heng San. Jika kamu berdua istri sudi membantu aku untuk melakukannya, aku pasti akan berterima kasih sekali kepadamu berdua. Tong Teng Siang Hiap yang tidak mengetahui betul duduknya persoalan sinyonya meminta bantuan mereka untuk menindasim Hang Mo Chi yang si ye, sudah tentu saja jadi bengong sesaat lamam ya, tetapi Bun So Giok yang belum mempercayai ketulusan hati Sei Giok Hoan lalu tertawa dingin dan berkata, apakah barangkali kau bermaksud akan memancing kami naik ke atas gunung untuk melaksanakan sesuatu maksudmu yang tertentu? Sei Giok Hoan yang muda naik darah, keruan saja jadi gusar dan berseru, Bun So Giok, kau buka mulut harus dipikir dahulu. Sudah berapa kali aku menggunakan siasat keji untuk memperdayai kepadamu. Tetapi Liu Kang yang biasa menghadapi peristiwa tegang serupa itu, dengan tenang segera menyelak, sabar, sabar. Kamu berdua tak usah bertengkar. Kami selalu bersedia akan membantu kepadamu, jika persoalanmu itu memang pantas kami bantu. Cobalah kau tuturkan duduk persoalannya dengan sejelas-jelasnya. Sei Giok Hoan menghela nafas untuk melapangkan dadanya, kemudian ia merogoh sakunya dan menunjukkan secari kertas, yang ternyata bertuliskan dengan huruf-huruf tipe jaman song yang pernah ditulis sebagai segel pedang cenghang kiam oleh Liu Kang. Tengoklah ini katanya. Secari kertas inilah yang telah membuka rahasia permusuhan yang luar biasa ini. Tapi Liu Kang suami istri masih tinggal tetap kurang paham, mengenai pembeberan rahasia permusuhan yang dikatakan Sei Giok Hoan berdasarkan segel pedang cenghang kiam itu. Rupanya kamu berdua masih belum paham juga akan maksudku itu kata Sei Giok Hoan. Dan sesudah ragu sesaat lamanya, akhirnya ia melanjutkan juga. Jika dipikir, persoalan ini sesungguhnya sangat memalukan sekali. Tapi apa mau dikata, aku perlu menjelaskan juga duduk persoalannya, setelah sekarang aku sadar, bahwa kita berdua berada di pihak yang telah diadu dombakan orang lain. Demikianlah asal mula terjadinya persoalan tersebut. Pada 18 tahun yang lampau, Sei Giok Hoan Wan Ho dan suaminya Ko Aubian Sin Teng Tin telah berdiam di lering gunung Kyo Kiong San, di mana kerap berkunjung orang-orang gagah dari golongan Keng Ou Hitam. Di antara sahabat karib Teng Tin, terhitung juga Im Hang Mo Chiang Siye, yang di zaman itu masih menjadi seorang perampok yang sangat ditakuti dan terkenal keji. Im Hang Mo Chiang Siye ini diam-diam menyintai Sei Giok Hoan Wan Ho, tetapi sampai sebegitu jauh dia tak pernah mengutarakan rasa cintanya dengan secara terbuka karena di samping mempunyai rasa segan pada Ko Bian Sin Teng Tin, ia pun khawatir kalau nanti Sei Giok Hoan menolak kecintaannya itu. Pada setahun kemudian, Sei Giok Hoan telah melahirkan seorang anak perempuan, yalah Teng Xiaoweng, yang kemudian terkenal di kalangan Keng Ou dengan nama julukan Pek Hoa Sian Chu. Im Hang Mo Chiang Siye yang selalu tidak dapat melupakan Sei Giok Hoan yang sangat dicintainya, kemudian mendapat suatu akal untuk mencelakai Ko Bian Sin Teng Tin dengan jalan lempar batu sembunyi tangan, yaitu dia yang berbuat, Ko Bian Sin yang menanggung risikonya. Mula-mula ia minta maaf sebesar-besarnya dan minta supaya Ko Bian Sin suka, berjanji, akan tidak mengambil tindakan sesuau terhadap diri orang yang mengkhianatinya, karena hal ini ada sangkut pautnya dengan sesuatu perkara yang memalukan, yang menurut pendapatnya masih bisa dimaafkan, daripada kalau nanti ia mengambil tindakan menurut kegusaran rasa hatinya. Dan tak kala Ko Bian Sin menanyakan rahasia apa yang disampaikan kepadanya, dengan terlebih dahulu berjanji akan menutup mulut meski dia dihukum mati, Im Hang Mo lalu memisiki di telinganya bahwa Sei Giok Hoan telah melakukan perhubungan rahasia dengan laki-laki lain, hingga dari hasil hubungan itu diperoleh Sioweng sebagai hasilnya. Ko Binan Sin Teng Tin mendengar pengaduan palsu itu, sudah barang tentu jadi sangat keusar dan berniat akan coba menanyakan hal ini kepada Seng istri itu, tapi karena ia seorang yang takut istri lagi pula telah mendapat peringatan halus dari Im Hang Mo Chi Yang Si Ye, maka ia hanya bisa marah di dalam hati, tetapi tak kuasa akan menghilangkan rasa penasaran itu dengan kata-kata. Oleh sebab itu, sejak waktu itu dan selanjutnya, ia menjadi dingin sekali dalam hubungan sebagai suami istri dengan Sei Giok Hoan dan sebagai ayah anak dengan Sioweng, yang sebenarnya adalah anaknya sendiri. Bagian ke-16 Tamat Pada suatu waktu Sioweng telah hilang dari rumah keluarga Teng, hingga Sei Giok Hoan jadi amat cawatir dan mencarinya kian kemari dengan Siya, sedang Kou Biansin yang diberitahukan tentang kejadian ini, menyambut berita tegang dengan secara adem dan tenang, anak itu toh bukan anakku sendiri, pikirnya, buat apakah aku memusingkan untuk pergi mencarinya? Melihat sikap Teng Tin yang sedemikian ademnya itu, Im Hang Mo lalu pura menyatakan kurang senangnya dihadapan Sei Giok Hoan, dengan mengatakan bahwa Teng Tin itu sama sekali tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya sendiri. Tapi sinyonya pendekar ini tidak sadar, jika Chiang Siye tengah memasang siasat untuk merenggangkan kecintaan antara kedua suami istri itu. Pada lain waktunya Sioweng yang memang telah dilarikan oleh Chiang Siye dan dicacah lengannya dengan kata yang bermaksud mengadu dombakan pihak lain, telah diketemukan oleh Sei Giok Hoan di bawah kaki gunung ketika ia justru hendak melanjutkan usaha untuk mencari anaknya yang hilang itu. Tapi alangkah rannya sinyonya itu, ketika melihat tulisan dicacah pada lengan anak perempuan itu. Ini tentunya bukan anak kita kata Kou Biansin. Tetapi Sei Giok Hoan lalu mendamperatnya dengan kata-kata yang pedas sekali, bahwa hanya seorang bapak yang tidak mengenal kewajiban dan acuh-ta'acuh, tidak mengenal pada anaknya sendiri. Sedangkan ia yang menjadi ibu kandung dan telah melahirkannya, dimanakah ada aturan tidak dapat mengenali pada anaknya sendiri? Itulah pada waktu itu juga, ketika selanjutnya pertengkaran kerap terjadi di rumah tangga Kou Biansin, hingga Teng Tin tampaknya tidak kerasan berdiam di rumah lama-lama. Maka sejak itu ia lebih suka keliaran di luaran dengan kawan-kawannya dari golongan Kang Ong Hitam, daripada bercampur gaul dengan orang-orang gagah yang baik-baik. Selama ini Chiang Siai kembali telah menimbulkan kesulitan pula dengan jalan damdiam mencuri pedang Ceng Hang Kiam dari kamar perpustakaan Liu Kang, yang sebenarnya telah disegel dengan mempergunakan secari kertas yang dibuat daripada kulit kayu pohon murbek i. Pedang ini yang diserahkannya pada Teng Tin sebagai hadiah dari seorang sahabat, dengan kertas segelnya masih tinggal tetap melekat pada gagang pedang tersebut. Petang hari itu selagi ia hendak coba mencabut pedang itu untuk diperiksa, dengan surat segelnya diletakkan di atas meja, tiba-tiba dari sebelah luar terdengar derap kaki Seiji Yok Hoan yang menuju ke jurusannya, hingga lekas ia sembunyikan pedang itu di bawah kasur. Sementara ini Nyonya yang berjalan masuk dan melihat secari kertas bertulisan terletak di atas meja, lalu menjumputnya dan hendak coba membaca apa bunyinya, tetapi Kou Bian Sin Teng Tin lekas-lekas merampasnya dan berkata, iii, ternyata aku telah kelupaan meletakkan kertas itu di atas meja. Tetapi Seiji Yok Hoan yang belum dapat membaca apa bunyinya, sudah banang tentu jadi sangat penasaran dan segera menjamretnya, sehingga sudut kertas itu sompek, tetapi telah keburu dilarikan Teng Tin sebelum dapat dibaca apa isinya. Lelaki Sialan seru Seiji Yok Hoan dengan perasaan cemburu dan segera coba mengejar Teng Tin tetapi Kou Bian Sin terlebih siang telah menghilang di telan kegelapan. Oleh sebab itu, dengan hati mendongkol sinyonya pun masuk kembali ke dalam rumah, di mana ia hampir bertuburkan dengan Im Hang Mo Chiang Si Ye, yang ternyata dari tadi bersembunyi di atap rumah dan mendengarkan kedua suami istri itu saling rebutan kertas segel pedang Cheng Hang Kiam yang dihadiahkannya pada Teng Tin untuk melaksanakan siasat busuknya. Maka dengan berpura-pura menjadi juru pemisah, si bajingan itu telah berkata, ada apa ini ribut-ribut? Barusan Kou Bian Sin telah melarikan secari kertas yang kebetulan terletak di meja dan aku hendak baka apa bunyinya, menerangkan Seiji Yok Hoan. Apakah kiranya ada rahasia sesuatu di dalamnya, sehingga ia begitu ketakutan, dan melarikan secari kertas itu dengan tergesa. Chiang Si Ye menyeringai sambil mengerlingkan matanya. Ya memang tepat sekali anggapanmu itu, ia coba membakar hati sinyonya. Jangankan terhadap kau yang menjadi istrinya, sedangkan terhadap aku pun yang menjadi sahabat karibnya, tampaknya ia adem sekali. Ini tidak heran. Tentu ada udang di balik batu. Seiji Yok Hoan yang kurang cerdik dan mudah ditipu orang, benar-benar saja timbul anggapan yang bukan-bukan terhadap suaminya itu. Ada kemungkinan dia mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain, kata sinyonya. Karena beberapa waktu ini tampaknya ia tidak tinggal-tinggal di rumah. Jamak, jamak kata Chiang Si Ye. Kaum pria memang lazimnya begitu. Tetapi ia segaja tidak tinggal lama di situ dan segera meminta diri dengan laku hormat yang dibuat. Di tempat gelap tidak berapa jauh dari rumah itu, barusan ia melihat kau Biansin dengan, tidak disengaja menjatuhkan secari kertas, yang rupanya telah dibikin jatuh tanpa terasa olehnya. LM Hang Mo menjemput secari kertas itu, yang ternyata bukan lain daripada segel pedang Cheng Hang Kiam, yang lalu disimpan ke dalam saku bayunya. Di waktu hendak berlalu, tiba-tiba ia mendengar Seiji Yok Hoan di sebelah dalam mengomel dan mengebrak meja, iii, dasar lelaki Sialan katanya ia telah menyembunyikan sebilah pedang di bawah kasur. Rupanya dengan pedang inilah ia hendak menghabiskan jiwaku. Kalau nanti ia pulang, mesti tanyakan hal ini dengan sejelas-jelasnya. Sementara Im Hang Mo Chiang Sia yang mendengar omongan itu, tiba-tiba timbul suatu siasat keji di dalam hatinya. Maka sambil menunjukkan senyuman iblis di bibirnya, ia mencelat ke atas genting dan menantikan di situ sampai Seiji Yok Hoan membawa bayi Sia Weng ke lain kamar, kemudian ia masuk dengan diam dan membawa pergi pedang itu untuk kemudian dikembalikan ke tempat asalnya di kamar perpustakaan Liu Kang, dengan segelnya dilekatkan kembali pada gagang pedang tersebut. Dengan berbuat begini, pikir si penjahat di dalam hatinya, Kou Biansin suami istri akan berantakan, sedang si tua bangka Liu Kang yang menjadi musuh keturunan kawanku. Di kalangan Keng Ong Hitam, akan menerima pembalasan dari anak perempuan itu di kemudian hari. Oleh sebab itu, bukankah ini merupakan siasat dengan sekali tepuk memperoleh tiga ekor lalat? Hai, 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 hai. Koma Sibajingan tertawa girang untuk keruntuhan pihak saingan dan musuh-musuhnya. Oleh karena akibat daripada siasat busuk Im Hang Mo itu, hampir saja kebahagiaan dua rumah tangga hancur lebur, sedang Seiji Yok Hoan yang sangat dicintainya, akhirnya tinggal tetap menjadi istri Kou Biansin Teng Tin, setelah kemudian ia sadar dan mengetahui, bahwa ia telah diadu dombakan oleh sahabat yang palsu itu. Sementara Im Hang Mo Chiang Sia yang kemudian khawatir akan pembalasan dari musuh-musuhnya, segera kabur ke lain tempat dan akhirnya meajadi Hua Oshio di kelenteng Kong Hoa Sia yang telah dirampasnya dengan secara kekerasan itu. Hua Oshio yang ada di situ dibunuh mati seluruhnya, sedang harta benda kelenteng itu dikangkangi sebagai miliknya pribadi. Demikianlah singkatnya penuturan Seiji Yok Hoan itu. Sesudah sekarang kami mengetahui salah dan kembali. Pada jalan yang benar, kata sinyonya pendekar itu, apakah kiranya Tong Teng Siang Hiap berdua akan membantu usaha kami untuk menuntut balas pada Im Hang Mo Chiang Sia dan berbarengan membersihkan nama Liok Tai Hiap dari tuduhan rekan-rekan di kalangan Kang Ao? Nyata persoalan telah berbelit-belit sedemikian rupa kata Liok Keng sambil menghela nafas, aku sama sekali tak menduga bahwa di belakangku masih saja ada musuh-musuh yang hendak menikam dengan senjata secara gelap. Kalau demikian duduk persoalannya, kata Bun So Giok yang tidak berbeda dengan seorang yang baru sadar dari impian, aku menyatakan bersedia untuk membantu. Kepadamu, tidak peduli hal apapun yang akan terjadi atas diriku. Tidak usah kau turut campur kata Liok Keng. Karena aku secorang pun rasanya sudah lebih dari cukup Siaw Tiat Kau Liok Keng dan Pek Hoa Sian Cuteng. Siaweng yang ternyata mencuri dengar pembicaraan itu dan balik ker, dengan lantas mereka keluar dengan serentak dan berkata, kami berdua pun akan turut juga naik ke atas gunung untuk menggempur si hantu cabul itu. Tanda petik. Begitulah setelah beristirahat semalaman, pada hari esoknya Sia Diok Hoan Wan Ho kembali ke kelenteng Kong Hoa Sia di gunung Heng San, dengan diiringi oleh Liok Keng suami istri Liok Kong dan Teng Siaweng, yang semuanya berjumlah lima orang. Karena sebelum berangkat, Liok Kong telah menduga dari awal, bahwa Im Hong Mo Chiang Sia yang mengetahui Sia Diok Hoan dan kawan akan balik kembali guna membuat pembalasan, sudah barang tentu akan mengumpulkan juga murid-muridnya, antara mana tidak ketinggalan Tio Piu dan kaki tangan serta anak semangnya, yang sama sekali berjumlah tidak kurang beberapa puluh orang banyaknya. Tapi mereka semua dianggap remeh dan gentong nasi belaka oleh Teng Siaweng dan Liok Kong, yang kemudian telah disapu bagaikan orang yang menyapu daun-daun kering dari halaman rumah. Dengan menyampingkan peristiwa yang kurang penting, sekarang kita curahkan perhatian kita dari penggerebekan besaran yang dilakukan oleh Liok Kong dan kawan-kawan itu. Gambar Liok Kong dan kawan-kawan mengepung Im Hong Mo Chiang Sia dengan serentak. Dan tak kalah Tio Piu dan beberapa banyak murid-murid Im Hong Mo Chiang Sia telah terbinasa dan luka-luka, maka pengepungan sekarang dialihkan pada diri Chiang Sia seorang, yang ternyata amat gigih dan tidak gentar dikeroyok oleh sekian banyak musuh kawakan seperti Liok Kong, Sei Giok Hoan, dan yang lain-lainnya. Dengan pankoan pik di tangan Sei Giok Hoan telah menuding Im Hong Mo Chiang Sia sambil membentak, Hai, bajingan besar. Pada 17 tahun yang lampau kau telah mengatur siasat busuk untuk merusakkan rumah tangga kami, sakit hati mana hingga kini belum juga terbalas himpas. Maka dengan kembalinya kami sekalian pada hari ini, kau tentu paham akan maksud kami sekalian. Tapi Im Hong Mo Chiang Sia yang selalu berbesar hati dan tak pernah mundur setapakpun dalam pertempuran, dengan tertawa terbahak menjawab, Bagus, bagus. Aku paham akan maksud kalian, yakni melakukan keroyokan dengan secara pengecut. Tanda petik. Maka kelima orang itu yang semula memang sesungguhnya hendak megepung Im Hong Mo dari segala jurusan, beberapa di antaranya segera melompat mundur dengan perasaan tidak enak. Baik, baik, kata Liu Kang, sekarang kau boleh pilih siapa di antara kita berlima yang hendak kau coba kelihayannya. Tidak usah berlaku sungkan, kawan kata Chiang Sia dengan suara menyindir. Kalau aku menjadikan, tentunya akan kukatakan ini di alah lawanmu. Masalah begitu goblok dan tolol akan melawan anak yang baru disapi. Liu Kang gusar bukan buatan, hingga dengan menghunus pedang Cheng Hang Kiam ia tampil ke muka untuk menyerukan yang lain-lainnya untuk mundur, sedang ia sendiri lalu menudingkan pedangnya pada si Huo Shio sambil membentak, tengok, inilah pedang yang kau pernah curi dan akan mengambil jiwamu dalam beberapa detik. Tanda petik. Sambil berkata begitu, si pendekar tua segera menerjang pada imhang Mo Chiang Sia yang lalu mencabut Juan Pian dari pinggangnya, yang di waktu ia diketung tadi tidak pernah dipergunakannya. Dan sekarang dengan senjata itu di tangannya, ia bertempur dengan Liu Kang bagaikan singa kelaparan yang sedang menghadapi mangsanya. Tapi Liu Kang yang telah berpengalaman dalam pertempuran dengan jago silap di kalangan Kang O, dengan sikap yang tenang telah memutarkan pedangnya untuk meladani bertempur dengan si Huo Shio, sehingga, di lain saat orang hanya melihat dua tubuh manusia yang berkelebatan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, hingga semua orang jadi kagum menyaksikan ilmu kepandayan kedua jago kawakaan yang sedang menguji tenaga masing-masing. Yang satu lebih gesit daripada yang lainnya, sedangkan yang lainnya pula dapat bergerak bagaikan seekor kucing lincah dan entengnya. Kian lama pertempuran itu kian bertambah cepat, hingga akhirnya hampir sukar dibedakan, yang mana Liu Kang dan yang mana Chiang Sia. Dan tatkala pertempuran berlangsung kira seratus juru selamanya, tiba di antara berkelebatnya sinar pedang Cheng Hang Kiam terdengar suara jeritan yang mengatakan, Liu Kang binas salah aku sekali ini. Dan bersamaan dengan habisnya suara itu, Im Hang Mo Chiang Sia jatuh roboh dengan tubuh mandi darah. Karena di waktu ia hendak menangkis pedang Cheng Hang Kiam yang diluncurkan ke ulu hatinya, Juan Piannya telah kutung menjadi dua potong, hingga ujung pedang Liu Kang telah mengenakan sasarannya dengan secara tepat sekali. Hal mana sudah barang tentu telah membuat Se-Giok Hoan dan yang lainnya bersorak karena amat gembiranya. Demikianlah L.M. Hang Mo Chiang Siaian, Geber selimut Hua Oshio untuk menipu musuhnya, pada akhirnya telah menerima juga ajalnya di ujung pedang Cheng Hang Kiam, hingga sebuah bintik baru telah nampak bertambah di atas badan pedang tersebut. Dan inilah akan merupakan bintik yang terakhir kata Liu Kang dengan tubuh basah kuyup karena berpeluh. Karena setelah ia berjasa membunuh Hua Oshio Tetiron itu, ia pun berjasa pula dalam mengakhiri drama permusuhan yang luar biasa ini. Dengan begitu, Bun So Giok menambahkan, segala sesuatu telah berakhir dengan selamat hingga kita boleh kembali ke gausan untuk merayakan pesta selamatan untuk kedua kalinya. Sementara Teng Xiaoweng yang masih ragu akan haliawal dirinya, dengan lantas menghampiri pada Seiji Okoan dan bertanya, Ma, benarkah aku ini anak kandungmu? Seiji Okoan lalu memeluknya dan menjawab, Siapa bilang kau bukan anak kandungku? Xiaoweng bersyukur di dalam hati dan mengucurkan air mata saking girangnya. Sinar matahari baru saja condong ke barat, ketika mereka dengan beramai-ramai meninggalkan Chiang Xie dan murid-muridnya yang bergelimpangan di sana-sini. Semua orang tampak gembira, tetapi jauh lebih gembira dengan apa yang terasa dalam hati sepasang kekasih itu, Xiaotiat Kau Liyokong dan Pek Kau Asian Cuteng Xiaoweng. Tamat.